Halo guys, Anjongasya Yorobun, di video kali ini, Mimin akan memberikan informasi mengenai drama terbaru yaitu Toes Who Read Heart of Evil atau judul lainnya adalah Through the Darkness, bergenre drama, thriller, misteri, crime, yang direncanakan akan ditayangkan di SBS dan Vue mulai tanggal 14 Januari 2022 sebanyak 16 episode. Drama ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Kwon Il-yong dan Gonamu, menceritakan tentang seorang profiler yang harus melihat jauh ke dalam hati orang-orang yang berdiri di puncak kejahatan. Untuk mengusir iblis yang tidak bisa disebut sebagai manusia di zaman ketika kata pembuatan profil tidak dikenal dan tidak ada konsep psikopat. Pada saat jumlah pembunuhan tanpa motivasi yang telah meneror Korea Selatan melonjak, ketika serangkaian penjahat keji muncul, profiler pertama memulai percakapan berbahaya dengan pembunuh berantai. Semua manusia mengalami penyimpangan dan kesalahan pada masa kanak-kanak, tapi tidak semua orang menjadi kriminal. Sering dikatakan bahwa malekat dan iblis hanya terpisah dengan satu titik saja. Jika demikian, dimana pikiran kebanyakan orang yang menjalani kehidupan biasa dan alami bersinggungan dengan pikiran orang jahat yang melakukan kejahatan pembunuhan yang keji. Apa yang membuat mereka begitu jahat? Drama ini dimulai dengan pertanyaan yang begitu orisinal. Bagaimana rasanya melihat ke dalam pikiran manusia? Drama ini menggambarkan kisah seorang profiler yang harus melihat ke dalam hati mereka untuk mengejar iblis yang tidak bisa disebut sebagai manusia. Melalui tatapan karakter utama Haeyong, melihat ke dalam hati kejahatan, kita akan belajar bagaimana para pelaku kejahatan ini berbeda dari kita. Secara umum, pekerjaan profiler ini adalah menganalisa suatu kasus untuk mendapatkan gambaran mengenai pelakunya. Sering dijumpai ada kasus-kasus misterius dengan minim petunjuk tentang siapa yang melakukannya. Nah, disinilah para kriminal profiler ini bekerja untuk melihat secara luas dan menganalisa mulai dari sifat, kemungkinan perawakan pelaku, jenis kelamin, kebiasaan, atau kecenderungannya. Hasil ini nantinya bisa disimpulkan ciri-ciri pelakunya. Dan selanjutnya akan diselidiki lebih jauh lagi oleh pihak kepolisian hingga mendapatkan pelakunya. Kim Nam-gil sebagai Song Haeyong, seorang profiler dari tim analisis perilaku kriminal Badan Kepolisian Metropolitan Seoul di bidang penyelidikan ilmiah, yang terlihat tanpa emosi dan bisa melihat hati atau karakter manusia lebih dalam daripada orang lain. Kim Soo-jin sebagai Yoon Tae-gu, ketua tim unit investigasi mobile dari Badan Kepolisian Metropolitan Seoul. Yoon Tae-gu menggunakan nalurinya yang seperti binatang untuk memahami kasus. Yoon Tae-gu juga dikenal sebagai legenda di dunia penanganan kejahatan kekerasan. Jin Son-kyu sebagai Guk Young-su, kepala tim analisis perilaku kriminal Divisi Investigasi Ilmiah Badan Kepolisian Metropolitan Seoul. Guk Young-su menyadari perlunya analisis psikologis kriminal. Dan setelah banyak perencanaan, Guk Young-su membentuk tim analisis perilaku kriminal. Ryan Yoon sebagai Jung-woo-ju, divisi investigasi ilmiah Badan Kepolisian Metropolitan Seoul, tim analisis perilaku kriminal. Gong Sung-ha sebagai Cha Gi-ja, seorang jurnalis. Ida-yeon sebagai Ba-joon-sik, kepala divisi kriminal Badan Kepolisian Metropolitan Seoul. Jung Sun-won sebagai Nam-il-yong, detektif termuda di unit investigasi mobile Badan Kepolisian Metropolitan Seoul. Kim Moon-hae sebagai Hyo Gil-pyo, divisi investigasi unit investigasi Badan Kepolisian Metropolitan Seoul. Drama ini juga dibintangi oleh Kou Gun-han, Bak Ji-yong, Jung Man-sik. Yang menjadi sutradara drama ini adalah Bak Boram. Sedangkan yang menjadi penulis naskah drama ini adalah Seo Yina. Dan drama Korea To Surit Heart of Evil atau Through the Darkness adalah drama Korea pertama yang dikerjakan oleh mereka. Oke guys, kalau kalian menyukai pembahasan drama dari Rav Suto Mix Random, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Like dan dukung terus channel Rav Suto Mix Random. Kita akan selalu memberikan informasi drama Asia terbaru dan mengelompokkan drama yang masih asik untuk ditonton untuk menemanimu saat ada di rumah guys. Guys, jangan kemana-mana dulu karena di akhir video seperti biasa, kita akan memberikan informasi beberapa drama Korea milik para karakter utama di dalam drama ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.